Halo guys, selamat datang di playlist baru gue dimana gue akan membahas mengenai per-youtuban. Seperti yang kalian ketahui biasanya gue membahas mengenai tips and trik jualan online, social media. Ya, walaupun youtube ini masuk ke social media ya. Tapi youtube ini agak berbeda. Karena kita pokoknya beda lah temen-temen ya. Youtube dengan social media yang biasa ini agak berbeda karena kita lumayan bisa menghasilkan disini karena ada namanya AdSense. So, makanya di video kali ini, ini agak berbeda. Gue pengen kasih tau kalian gimana caranya gue mendapatkan 8 juta per bulan dari youtube tanpa modal. Jadi karena youtube part of social media dan ini bisa menghasilkan cuan di era digital, jadi gak ada salahnya untuk gue sharing ke kalian. Tapi gak fair dong kalau misalnya gue sharing ke kalian tapi gue gak terjun ke dalam bisnis ini sendiri. Ya, akhirnya gue mencoba untuk membuat channel youtube akhirnya. Dan ternyata terbukti gue bisa mendapatkan cuan melalui youtube. Makanya disini gue mau sharing ke kalian. Jadi karena gue juga terjun langsung ke per-youtuban ini, so gue akan relate banget dan gue bisa ngajarin kalian dan gue akan sharing ke kalian secara cuma-cuma. Jadi kita harus connect dulu nih guys. Gak mungkin dong kalau gue sharing ke kalian tapi gue gak terjun. Kayak, gak boleh gitu lah. Jadi di bulan November 2022 ini baru banget nih. Gue menghasilkan 8 juta per bulan tanpa modal. Ya memang kalian membutuhkan kamera handphone atau DSLR atau mirrorless tripod. Cuman gue gak bisa bilang itu modal karena ini seperti investasi dan hanya sekali beli aja. Jadi bedalah sama modal kalau misalnya kita jualan. Dimana itu modal barang terus kita putar lagi. Kalau ini investasi. Jadi sekali beli doang. So apa sih yang gue lakukan dan apa yang gue praktekkan di channel youtube gue setelah gue testing-testing dan akhirnya gue menemukan cara yang tepat. Gue bakal sharing ke kalian caranya bisa hustle di youtube dan bisa mendapatkan cuan di youtube. So disini gue akan membahas mengenai 4 hal yang mau gue sharing ke kalian mengenai per-youtuban. Let's go! Eits, tapi ntar dulu sebelum kita masuk ke topik utamanya ada bagian temen-temen untuk like dulu video ini sebagai bentuk terimakasih dan apresesi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian. So jadi jangan plat like gue tunggu sampai hitungan ketiga. Satu. Dua. Tiga. Oke guys thank you udah like kita masuk ke topik utamanya. Chapter satu. One topic and demographic. One topic. Fokus kepada satu pembahasan. Emangnya kenapa? Contohnya gue fokus untuk membahas soal jualan online tips and tricknya. Fokuslah kepada konten itu terus. Jangan melenceng kemana-mana. Biarkan algoritma YouTube bekerja dan ketika kamu mendapatkan viewers dan subscriber mereka akan tahu bahwa kalau kamu itu fokusnya untuk ngebahas apa. Terkadang kalau misalnya kamu sulit untuk mendapatkan viewers, sulit untuk mendapatkan subscribers karena kamu ini topiknya random. Jadi kayak random banget dibahas. Jadi kayak susah untuk naik. Terkecuali kalian itu emang orangnya seru, emang lucu dan sebagainya. Kalian ada ciri khasnya sehingga orang nyaman untuk nonton kalian. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu atau konten yang kalian bahas tidak soal lucu-lucuan atau gimana. Yang topiknya agak-agak serius tapi masih bisa dibawa oleh fan ya. Nah ini harus fokus kepada satu pembahasan. Biar kalian ini mau subscribe gue. Biar kalau misalnya kalian ingin menonton cara mencari cuan di era digital, kalian harus carinya Rio Gandhi. Jadi kalian tuh harus ada fokusnya. Contohnya lagi, kalian fokus main game. Yaudah fokus aja main game. Misalnya kalian mau main game apa? Game mobile, game komputer, game kalian tuh mau seperti apa. Itu kalian fokusin. Intinya kalian berfokus kepada gamenya. Kemudian tadi ada one topic and demographic. Nah kalau demographic, kalian juga harus mengetahui. Sebelum kalian membuat konten, kalian harus tahu nih. Ini sama kayak jualan online guys. Dimana kalian juga harus tahu. Kalian tuh incernya yang nonton kalian tuh di umurnya berapa. Dan cewek atau cowok atau general atau umum. Nah kalau kayak konten gue, gue itu memang mendapatkan demographic. Dan emang yang gue incern itu umurnya 25 tahun ke atas. Dan ternyata terbukti bahwa demografik yang nonton di channel youtube gue. Dan per sosmed gue ini rata-rata umurnya 25 tahun ke atas. Dan general, cewek dan cowok bisa nonton. Karena bisnis owner, orang yang pengen bisnis itu udah pasti cewek dan cowok ini general lah ya. Jadi gue gak spesifik ke cewek doang, gak spesifik ke cowok doang. Intinya gue general, tapi gue incernya umurnya 25 tahun ke atas. Jadi sebelum kalian membuat konten, pikirkan kedua hal tersebut. Kalian tuh harus tahu nih, kalian kira-kira pengen bahas yang apa ya. Terus kalian incernya tuh target audiens kalian yang mana, demografiknya. Atau mungkin sebaliknya, kalian tahu dulu nih kira-kira kalian mau incer demografik yang mana. Baru nanti kalian bisa tentuin kira-kira konten apa yang cocok untuk di umuran segitu. Berdasarkan topik yang mau kalian bahas nanti. Karena ini bakal penting banget untuk pertumbuhan channel kalian. Chapter 2, Minimum Upload. Sebenernya gak ada minimum upload kalo misalnya kalian pengen mencoba menjadi content creator di youtube. Gak ada banget minimal uploadnya. Cuman gue sangat menyarankan untuk 2-3 video per minggu. Kenapa? Ya kalian boleh-boleh juga sih kayak upload setiap hari. Satu video satu. Cuman kan, ya kita belum terbiasa namanya ketika kalian baru mau mulai untuk buat konten. Pasti kan kayak aneh, terus kayak gak biasa untuk upload-upload video buat-buat konten setiap hari. Yaudah, 2-3 video dulu per minggu. Kalo misalnya masih belum terbiasa, 2 video per minggu. Tapi temen-temen, kalo misalnya kalian emang mau full time di youtube. Atau mungkin kalian bener-bener mau cari hustle, cari cuan, dan pertumbuhan channel kalian mau growth-nya itu cepet banget. Yaudah, sehari satu video. Cuman kalo misalnya kalian masih testing, masih mau bingung mau ada konten apa. Atau mungkin kalian gak full time di youtube. Atau mungkin masih nyoba-nyoba. Yaudah, 2-3 video per minggu. Ingat ya guys. Bahkan gue juga tau ada beberapa youtuber, konten creator youtube. Itu yang upload sehari itu bisa 2-3 video. Jujur gue sih gak sanggup. Karena gue masih ada pekerjaan yang lain. Tapi kalo misalnya kalian bener-bener mau into banget ke youtube. Yaudah, lakukan hal tersebut. Cuman itu kan butuh waktu dan butuh proses ya. Ya kalian testing dulu lah. 2-3 video udah nyaman, udah tau anaknya gimana. Baru sehari satu, lalu nanti bisa sehari mungkin 2-3 video. Kalo kuat ya. Karena saat ini channel Rio Gandhi aja itu upload 2-3 video per minggu. Itu pun terkadang kalian masih gak ada yang nonton. Kayak mungkin beberapa orang yang nontonnya di video pertama aja. Yang kedua dan tiga mungkin lupa nonton. Nah, tujuannya apa? Itu kalian udah tau lah ya. Tujuan gue apa. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa si orang tersebut itu pernah subscribe gue. Dan pernah menonton gue. Jadi ketika gue upload video lagi. Itu mereka akan tau. Oke gue inget. Oh lagi ada video baru nih gue tonton. Oh gue pernah subscribe channel dia ya. Channel Rio Gandhi. Oke gue nonton. Jadi untuk mengingatkan juga sekaligus branding. Dan supaya orang-orang terus mau menonton video kamu. Jadi kamu jangan sampai males upload. Nanti takutnya orang-orang yang udah subscribe jadi lupa. Mereka lupa pernah subscribe kamu. Karena yang di subscribe kan gak cuman kamu doang. Pasti dia subscribe banyak kreator. Jadi sebisa mungkin kalian juga harus rajin untuk mengingatkan dia juga. Dan terus buatlah video yang bagus dan berkualitas. Kalau kamu uploadnya asal-asalan gak nentu. Bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali. Yang ada mereka yang udah subscribe kamu. Itu akan lupa sama channel kamu. Dan gak cuman itu. Ingat branding kamu tuh masih kurang banget. Subscriber yang udah jutaan aja. Kalau jarang upload bisa turun viewersnya. Bahkan gak cuman itu. Kalau tadi ngomongin soal subscriber selupa pernah subscribe kamu. Ini beda lagi nih. Youtube itu gak suka sama kreator yang jarang upload. Nanti algoritmanya bisa berubah. Sama lah kalau misalnya kayak jualan online. Jadi temen-temen kalau misalnya rajin upload. Udah pasti nanti bisa dinaikin sama Youtube. Tapi kalau misalnya jarang upload. Kayak males-malesan. Youtube juga gak suka gak. Gak mungkin video kamu nanti dimasukin ke home. Atau rekomendasi para-para penonton. Jadi sebisa mungkin rajin lah untuk upload. Chapter 3. Close your eyes. Bingung ya kenapa gue bilang close your eyes. Disini maksud gue bukan tutup mata ya. Tapi tutup mata lah kepada viewers yang masih sedikit. Ketika kita buat Youtube. Udah pasti gak ada yang nonton dong. Paling kayak 0 viewers, 1 viewers. Atau mungkin 0 sampai 5 viewers. Mungkin 5 penonton yang tambah itu juga diri kalian sendiri. Yang kalian refresh videonya. Jadi kayak. Itu adalah hal yang wajar banget ya namanya. Baru mulai. Gak ada yang tau. Dan Youtube juga masih nerka-nerka kamu arah kontennya kemana. Jadi kayak wajar banget. Tapi berapa lama sampai nanti kalian mendapatkan viewers. Nah itu beda-beda. Tergantung si kreatornya dan cara pembawaannya dan kontennya juga. Kalau dari awal kalian lihat views doang yang ada kena mental. Kalau misalnya masih sedikit ya pasti kena mental lah. Jadi tutup mata yang gue maksud adalah. Jangan melihat views. Fokuslah untuk terus upload dan fokus pada konten kamu. Percayalah ada hari dimana video kamu akan meledak. Dan itu akan mengubah segalanya. Karena pasti ada momen dimana algoritma akan melirik konten kamu. Ingat. Jadi tutup mata untuk melihat views. Jangan dilihat tuh. Viewsnya tutup mata aja. Dan buka mata kepada konten yang kamu upload. Dan durasinya berapa lama. Dan juga dalam seminggu kamu upload berapa kali. Itu yang kalian buka aja matanya. Yang soal views kamu tutup dulu matanya. Chapter 4. Monetization. Tentu aja YouTube punya rules ya. Punya persyaratan kalau misalnya channel kamu itu mau di monetization. Atau di monet. Atau intinya kayak bisa akhirnya menghasilkan uang. Ada syaratnya temen-temen. Ribet banget sih pake syarat-syarat kayak gituan. Ya emang kayak gitu temen-temen. Namanya platform lah ya. Kan si platform juga memfilter ya. Gak mungkin dia bisa ngasilin uang ke kreator-kreator yang asal-asal. Kayak gak mungkin juga. Makanya ada rules seperti ini. YouTube juga milih-milih dalam memberikan fitur monetisasi kepada kreator YouTube. Karena jika kamu layak maka kamu akan mencapai hal-hal tersebut. Yes. Kamu harus mendapatkan 1000 subscribers minimal dan 4000 jam tayang. So guys itu adalah 4 hal yang gue kasih tau kalian. Memang ini basic banget ya. Tapi ini bakal penting banget untuk pertumbuhan channel kalian. Untuk yang kalian baru mau mulai. Dan kayaknya gak bagus kalau misalnya gue langsung bahas yang ke topik dalam-dalam. Karena sedangkan ini gue gak pernah bahas basicnya. Kalau misalnya gue udah bahas basic kan enak. Kalau gue langsung masuk ke pembahasan yang berat-berat. Nanti kalian jadi bingung. Kan kalau misalnya gue bahas basicnya dulu. Kalian dapat pemahamannya. Next video gue bahas lebih dalam. Kalian udah tau harus ngapain. Dan bakal relate lah kita. Dan buat kalian yang nonton video gue. Karena kalian udah jadi content creator. Good luck guys. Dan semoga video-video gue akan membantu pertumbuhan channel kalian ke depannya. Tapi inget. Pelajarin basicnya dulu. Oke? Jangan lupa follow instagram gue. Dan jangan lupa subscribe channel youtube gue. Comment dan like. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya mau beli digital course gue. Bisa ke desi.store. Semoga kalian suka dengan video ini. Rio Gandhi. Peace out. Sub indo by broth3rmax